Kami akan melakukan tindakan tegas bila perlu misalkan tepot-tpot Apolda Banten. Hah? Kami bisa sebagai mahasiswa? Mau dibawa ranah kajian kemana? Oke, siap. Bagi masyarakat Banten, bener tak izin kami. Baru udah kasih ngebetan jalan belakang. Ini harus sesuai dengan apa yang lebih standar kebutuhan masyarakat. Banget gak? Anggaran di tahun 2022 itu 11,9 triliun. Nah, pertanyaan saya satu. Anggaran 11,9 triliun itu yang mematang jadi wajahnya itu akan dilontorkan buat hal apa? Perwakilan rakyat Indonesia. Bangsa Ranta. Nah, jangan sampai. Gitu kan? Harapan masyarakat. Kita memang kita manusia tak manusia. Ya, bang. Kita menciptai manusia. Bang, bang. Ayo, bang. Apa tentu tanya? Nah, pertama kita melihat daripada pembahasan kali ini dan soal rapat berguna. Anggaran atau dari tahun 2021. Nah, dibalik hal itu, harapan kita bersama pertama, kita ingin soal apa dari tahun 2022 ini, pertama untuk memperbaiki sektor ekonomi, lalu kemudian memperbaiki soal apa, isla kultur, lalu kemudian memperbaiki dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, lalu kemudian mengurangi apa, lalu kemudian untuk membangun sarana-perasana tingkat kesehatan yang ada di Provinsi Banten, diantaranya adalah soal pelayanannya. Gitu kan? Nah, lalu kemudian soal pendidikan juga sama. Artinya, selama pandemi COVID-19 ini, apa yang mesti dilakukan oleh Provinsi Banten? Untuk pendidikan ini, apakah misalkan sudah ada bantuan kota atau seperti apa? Karena pada saat saya nanya pada satu sekolah, ternyata bantuan dari Provinsi Banten itu tidak ada, adanya dari pusat. Gitu kan? Dan ini menjadi hal yang serius. Lalu kemudian soal apa, PC-misi, ini dibentuk dengan PC-misi ya, dengan PC-PC-nya pun sama. Artinya, 2016 tambahan ruang kelas baru, gitu kan? Ini menjadi PC-misi Banten. Apakah hal itu sudah dilakukan atau belum? Terima kasih telah menonton!